Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar Ilmu Hukum. Topik ke-25 dari 80 topik. Norma Kesopanan. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma kesopanan berasal dari kata sopan santun. Arti dari sopan santun itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan kodratnya, tempat, waktu dan kondisi lingkungannya di mana siswa itu berada, sehingga membuat siswa itu akan sukses dalam pergaulannya atau dalam hubungan sosialnya dan akan sukses dalam kehidupan keseluruhannya. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia sudah tentu memiliki norma-norma dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun merupakan istilah bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, dan berahlak mulia. Sopan santun bisa dianggap sebagai norma tidak tertulis yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap atau berperilaku. Norma tidak tertulis itu dikenal dengan istilah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan kaida yang berasal dari dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan warganya agar masing-masing saling hormat menghormati. Norma kesopanan pada hakikat merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Norma kesopanan berdasar pada kepantasan dan kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma kesopanan ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat wijaya tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahirnya saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan bahwa norma kesopanan adalah sesuatu hal yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan berwujud dalam aturan sopan santun, etika pergaulan, dan tradisi, adat. Norma kesopanan ditujukan pada sikap lahir manusia, agar terwujud ketertiban masyarakat dan suasana keakraban dalam pergaulan. Tujuannya, pada hakikatnya bukan pada manusia sebagai pribadi, melainkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan, adalah mendapat celaan dari masyarakat sekitarnya, berarti kekuasaan dari luar diri manusia yaitu masyarakat. Sanksi yang didapatkan apabila berlaku tidak sopan biasanya berupa teguran atau celaan atau hinaan atau pengucilan dari masyarakat di mana ia berada. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Norma ini berbeda dengan norma kesusilaan, karena norma kesopanan berasal dari luar diri seseorang. Bahkan pada saatnya dapat berubah menjadi kebiasaan, apabila masyarakat sudah menilainya sebagai suatu kewajiban dan pelanggaran terhadapnya telah dipandang sebagai suatu kesalahan. Norma kesopanan ini juga hanya membebani kewajiban, tidak menimbulkan hak. Contoh dari pelaksanaan norma kesopanan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Tidak bersuara saat makan. 2. Tidak berciuman di muka umum. 3. Saling bertegur sapa ketika bertemu dengan orang lain yang dikenal. 4. Bertamu ke rumah orang dengan pakaian yang sopan. Jadi dalam norma sopan santun tidak hanya perbuatan baik saja yang harus dilaksanakan, tetapi dalam hal berpakaian juga harus diperhatikan. Kita harus bisa menyesuaikan cara berpakaian dengan keadaan ataupun tempat kita berada. Tidak sopan ketika seorang wanita menggunakan kaos dan celana jeans ketika menghadiri pernikahan temannya di sebuah gedung yang mewah. Sama dengan norma keagamaan dan norma kesusilaan, norma sopan santun hanya membebani kewajiban-kewajiban saja. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh menuntut balik dari orang lain. Yang dimaksud dengan menuntut balik di sini dijelaskan melalui contoh berikut. Seseorang yang menegur, menyapa temannya tidak dapat menuntut agar temannya tersebut membalas teguran, sapaannya. Sanksi untuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan berasal dari kekuasaan luar, disebut heteronom. Kekuasaan masyarakat secara tidak resmi yang mengancam dengan sanksi bila norma kesopanan dilanggar. Sanksi atas pelanggaran norma kesopanan biasanya berupa teguran, cemohan, celaan, pengucilan, dan lain sebagainya. Sanksi yang diberikan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu ke keadaan semula. Akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang tergantung atau relatif, maka tidak jarang norma kesopanan ditafsirkan secara subyektif, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang sopan atau tidak sopannya perbuatan tertentu. Kepatutan atau biliket, sering disamakan dengan itikat baik, goe de trou. Itikat baik merupakan kerangkai yuridis dari kepatutan. Itikat baik dalam ilmu hukum sering ditemukan dalam kitab undang-undang hukum perdata, terutama berhubungan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa kepatutan terkait dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak di samping hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri, kebiasaan, dan undang-undang. Satrio juga mengemukakan bahwa kepatutan merupakan suatu sumber perikatan tersendiri, artinya kalau undang-undang, kebiasaan, dan sepakat para pihak tinggal diam mengenai suatu segi tertentu dalam perjanjian, maka kepatutan mengisi kekosongan tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak atau dengan kata lain, melahirkan perikatan para pihak. Pengertian kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa dari hal-hal yang berulang kali terjadi dan diterima tabiat. Kebiasaan-kebiasaan ini, umumnya dianggap sebagai suatu cara yang lazim, wajar, atau benar. Oleh karena dianggap wajar dan benar, hal itu dilakukan berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan dapat diartikan respons seseorang dalam menghadapi suatu hal tanpa melalui proses berpikir. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya, adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci, sakral, dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun-temurun. Sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat. Kepantasan atau equity adalah persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan, asal berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Terhadap suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu perlu diberikan perlakuan yang sama. Kepantasan merupakan salah satu makna keadilan. Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran agama Islam, kaedah kesopanan yang menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran ahlak dalam Islam. Bahkan dalam hukum Islam dikenal dengan konsep uraf, yaitu sesuatu perbuatan atau perkataan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Itulah materi topik ke-25 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.